Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kita rendam dengan air garam. Kasihkan bakteri kotoran juga ya. Kita aduh rata. Nah ini biar sehat juga nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 agak contoh lebih gelap, kita boleh tambahkan kecam manis. Tambah lagi kecam manis? Tambah kecam manis juga boleh, tapi kalau mau juga suka seperti ini. Saya suka orang yang segar-segar. Yang gini aja cukup ya? Cukup. Tidak lama ya? Ini sama kayak bikin mie insan sebenarnya. Ini saya mau kasih ini ya. Bisa kita tambahkan kucai juga boleh. Ini kurang lebih ada lima lembar kucai. Keceh-keceh watahai. Kita potong kurang lebih lima cm. Kita gunakan ganti aja. Oke. Masukkan daun kucai. Jadi memang khasnya juga ada di daun kucai. Nanti penjajian terakhir kita mau taburi dengan biji wijen ya. Biji wijen? Pakai sesame seed atau wijen? Wijen. Wijen sih enak sih. Oke. Oke, sudah jadi? Sudah jadi dong. Plating. Kita plating ya. Langsung. Yes. Karena dia udah warna-warna. Aromanya dulu sebelum dimakan ya. Karena dia juga udah warna-warna. Jadi kita gak perlu apa nama garnish. Yang piringnya juga saya menggunakan piringnya yang udah ada ini kan. Oke. Apa namanya? Yaki Udon Rainbow. Pelangi. Oke, siapkan smartphone Anda atau alat tulis langsung di-capture, langsung di-catat ya. Menu hari ini Yaki Udon. Sudah dicatat, langsung dipraktekan. Cukup untuk satu resep ya. Satu porsi cukup segini, Niko? Cukup satu porsi. Ini bisa habis segini? Habis. Habis ya? Pasti. Ya kan pasti habis. Kalau makan apapun pasti habis. Kayaknya orang tua saya selesai happy kalau saya makan. Aduh, tapi paling enak gitu loh kalau kita masak, kalau dimakan sampai habis. Kayaknya itu senang gitu ya masak ya. Kayaknya itu senang banget. Enak banget, Nik. Wah, bagus. Oke, ini kita gantian aja. Sip. Karena mau masak. Nik boleh bintang tolong, ini pindahin ke situ deh. Yang air panasnya. Nah, itu buat kaldu ya. Nah, kita bikin kaldu. Tapi bukan buat ini kan, Seth? Bukan, bukan. Beda lagi ya? Menunya beda lagi. Oke. Beda. Sekarang kita bikin masakan yang lain. Ini sama kasih garis dulu dong. Ini membiarkan cantik ya. Kemudian, itu terakhir kita kasih dengan temburan... Wijen. Wijen. Nah, ini ada wijen yang sudah disangrai. Kita kasih temburan wijen sangrai. Nah, simple. Ini minumnya pakai green itu enak juga. Oke, sekarang kita akan membuat untuk menurut yang kedua ya. Yaitu, Sony Soup. Jadi, pakai set Sony Soup. Sony Soup. Sony Soup. Ini salah satu soup apa ya, favorit dari orang Jepang juga. Itu bahan-bahannya. Nah, ini saya sudah merebus, yaitu air. Terlalu 500 sampai 600 ml. Kita panaskan hingga dia mendidih. Kemudian, bahan-bahannya apa aja. Ini sambil saya menjelaskan, langsung kita masukkan ya. Nah, saya menggunakan dashi stock. Ini dashi stock itu kaldu dashi. Jadi, kita bisa beli di supermarket. Itu sudah sangat banyak tersedia. Tersedia. Oke, ini saya mau potong aja dulu. Berupa apa sih? Dalamnya penasaran saya. Melihat? Bubuk ya? Melihat ya? Dia bubuk, dia powder. Kaldu dashi. Tuh, dia seperti ini. Tuh. Kayak makanan ikan. Kalau kita buka, Lid. Kayak makanan ikan. Iya, yang kecil-kecilnya. Iya, yang kecil-kecilnya. Kayak makanan ikan. Oke, ini kita gunakan kurang lebih satu senang makan dulu ya. Oh, gitu. Gak usah banyak-banyak ya, Sip, ya? Nanti kalau kurang, kita bisa tambahkan lagi. Oke, seperti ini. Di air 500 ml, apa, daisy-nya sekitar 12 senang makan. Dia, dia langsung berubah warna ya. Tuh, warna kayak te. Kayak te ya, warnanya itu. Ya, dia bisa berubah warna seperti ini. Ada juga sih yang bening. Kalau kita mau pengen yang bening, ada juga yang bening. Ada jual bening ya? Ada. Tahunya gimana bening, Sip, ya? Kenapa? Kalau dari bening, dari depannya beda. Dia ada perpadaan-perpadaan dari bungkusnya. Oke, nah ini untuk bahan-bahan berikutnya saya ada fish cake. Fish cake? Oke. Ini ada fish cake, kita potong aja ya, untuk fish cake. Ya. Ini juga sudah tersedia, tinggal beli aja ya. Ini kan udah matang ya? Fish cake-nya kita potong gini aja. Jadi dibikin, tapi jangan sampai putus untuk potongnya seperti ini. Oh gitu? Kenapa, Seth? Oke. Jadi pas dimakannya itu lebih gampang. Dan juga dia, bumbunya meresap. Meresap. Sip, sip, sip. Oke, kita potong beberapa. Untuk fish cake-nya. Jadi bumbunya biar masuk ya. I see. Pat aja dulu ya. Kalau mengembang juga enak ya. Biasa juga kalau kita potong dadu juga boleh ya. Tegantung selainan kita juga ya. Oke, fish cake sudah masuk, kemudian ke wortel. Wortel lagi. Di sini wortel, kurang lebih setengah buah wortel. Kita potong bentuknya korek api. Korek api. Tapi lebih besar sedikit. Kalau ke wortel, biasanya saya rebus dulu, terus saya makan. Buat cemian nanti. Oh iya. Sehat. Oke, next ada. Oke, kita aduk lagi. Kita siapkan juga. Nah, biasa kalau untuk masukin sayuran, harus dimulai dari sayuran yang keras-keras dulu. Kayaknya kan ada wortel. Oke. Saya juga nanti menggunakan nih, ini ada bayam. Ini bayam Horenzo. Jadi kalau di masakan Jepang, atau juga sekarang sudah banyak berkembang, kita bisa dapetin ini, bayam Horenzo di supermarkt. Terus sangat banyak sekali. Cetap ya. Catat tuh, namanya bayam Horenzo. Horey. 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 Ada lagi yang mentah. Ini saya pakai jamur shitake. Jamur shitake. Jamur shitake. Boleh kita potong-potong, atau kita juga ngambil dalam bentuk utus juga bisa. Tengat tuh selera lagi. Oke, kalau ini saya mau, ada biasa gini, ada orang suka pengennya utuh. Nah, utuhnya itu kita potong seperti ini. Sama, kita bela bagian atasnya. Seperti tadi ya, kayak si fish itu. Oke, kayak gini. Jadi nanti pada saat dimakan, tuh dia kelihatan kayak apa ya, kebuka gitu. Kayak gini. Ya, potongan kayak gini. Kan biasa suka ada dalam penjajian, ini untuk kayak gini ya. Masih utuh ya. Boleh seperti itu, atau kita juga bisa, jangan lupa dibuang kalau jamur apa aja. Biasa saya suka buang bagian batangnya, karena dia keras. Ini kita slice tipis-tipis juga bisa. Jadi ada dua, bisa utuh kita masukkan, atau juga kita bisa masukkan slice tipis-tipis. Oke, jamur shitake, tapi bisa juga diganti dengan jamur apa aja. Bebas ya. Iya, bebas. Ada jamur. Bisa, agar selera ya. Aromanya, galudasinya udah sangat cip banget ya. Iya, 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 iya. Nah, ayam. Sini saya ada ayam. Pakai jamur. Ini, saya menggunakan paha ayam. Karena apa? Kalau kita contoh gini, masakan Jepang itu kayak kita makan yakitori. Itu kan yakitori, apa namanya, ayam yang ditusuk-tusuk menjadi sate. Betul. Kalau di Jepang, mereka selalu menggunakan paha ayam, karena dia lebih kenyal. Ini paha ayam, ini kurmabi 150 gram, tapi ini yang sudah saya rebus sebelumnya. Kita masukkan. Oke, semuanya aja kita masukkan ya. Rebus pakai garam nggak, nggak ya? Untuk rebusnya rebus biasa aja juga boleh. Bisa juga sih, kalau mau tambahkan garam, tinggal selera juga ya, tambahkan garam, yaudah silakan. Oke, ini kita masukkan. Ini pedas nggak sih, Sya, kenapa ya? Kenapa? Nggak pedas ya? Nggak. Kalau pedas nanti tambah rawit aja kalau mau makan. Biasanya makan mie kan pakai rawit ya? Nah, tadi fish cake ini ya mochi, ini mochi, ya dia seperti apa ya? Kayak adonan tepung, kayak kalau kita di sini tuh kayak, di Bandung tuh ada tepung aci. Oh, tepung aci, I see. Nah, ini rice cake, jadi dia terbuat dari tepung beras. Oke. Nah, kalau biasa seperti dia kan keras, nah, kita bisa masukkan ke dalam oven dulu, atau kita pan-fried nih, lihat ya, tadi saya panggang di atas. Oh, dipanggang dulu ya? Cuma, coba. Dia rice cake, jadi terbuat dari tepung beras. Nah, biasa kalau masakan Jepang, mereka jadikan ini sebagai, apa namanya, salah satu bahan yang dimasukkan ke dalam sup. Gitu. rasanya ini ya, kayak rasa yang pernah ada gitu. Oh, bukan ya? Kelihatan aja gak ada rasa. Gak ada rasa, nah, makanya dia biasanya dibuat di dalam, dicampur, dimasakkan. Boleh juga kita masukkan ke dalam udon tadi, pada saat kita tumis, atau dibuat seperti ini. Oke. Oke, sip. Nanti kita akan angkat, daun bawang, nah, ini terakhir-terakhir kita masukkan daun bawang, dan juga bayam. Bayam itu saya selalu masukkan terakhir nih. Oke. Kita ambil beberapa aja dulu ya. Apa yang keras-keras awal ya, yang lembut-lembut, atau yang lunak terakhir. Oke. Bayamnya ini bayam Horenso. Oke. Horenso. Kita potong-potong kurang lebih sekitar 5 cm. Sip. Yuk, kita masukkan. Luz. Ah, cakep. Biasanya kalau udah masuk bayam, gak beli lama-lama nih. Nanti lagi udah jadi. Asik. Garam secukupnya ya. Nah, memang sih udah ada, dari desi stock juga udah asin ya, tapi gak apa-apa. Lihat deh. Aduh. Cakup. Tuh, ini kita aduk-aduk. Hmm. Oke. Tuh, seperti ini tuh. Silahkan dicatat bahan-bahan hari ini, untuk Zani Soup. Yes. Bajanya itu langsung pada belanja di pasar. Langsung belanja, dia langsung buat hari ini ya. Oke, dicatat, jelopat itu di screen capture ya. Langsung ke pasar, atau ke supermarket. Belanja ini pasti enak nih. Mas panas ya. Pedas. Hmm. Udah enak, udah pas. Oke, sekarang kita akan penyajian. Ini boleh bantu saya, tolong matiin kompornya. Oke. Wow. Siap. Oke, ini saya sajikan di sini aja dulu ya. misalnya kalau Jepang, kalau penyajian, dia mesti ada, dan nampan di bawahnya, makannya bisa pakai sumpit. Biasanya pakai dua sih. Sumpit dan satunya lagi, dia menggunakan sendok. Sendok. Sendok sup yang buat makan sup. Karena kan juga terjadi sejenis sup ya. Yes. Oke. Oke. saya akan menyajikannya. Wih, Dihong di banyak pilihan nih ya. Kalau pagi-pagi mau yang anget-anget bisa, cobain zonizup, atau yang sedikit goreng-goreng, udon tadi, yaki udon. Tinggal pilih nih. Itu unik. Kalau mau suka yang ada kuahnya, pasti zonizup. Lihat ya, sayurannya juga itu sangat. Apa ini hujan gini kan? Butuh yang anget-anget gitu kan? Sudah mulai musim hujan sekarang ya. Pas banget nih seperti ini ya. Biar badannya enak gitu. Aduh. Ini kalau dagingnya diganti udang juga bisa, Seve? Bisa. Kayak tadi kita temanya mausifut ya. Udah kita ganti. Mausifut juga bisa. Ini tadi jamur yang saya potong nih. Ini jamur yang utut ini. Oh iya. Ah, sip. Oke. Kita sajikan di sini. Cakep. Sekarang sudah jadi menu hari ini. Tinggal saya mau garnish. Saya ada daun-daun ketumbar. Kasih daun ketumbar dikit ya. Ya, cahastik ya. Kasih daun ketumbar. Oke, ini untuk penyajiannya kita bisa makan. Di sini saya ada kondimen. Kalau mungkin melihat, loh kok rame banget di dalam penyajian saya. Nah, ini ada minyak wijen. Ini saya kasih dengan cabai merah besar. Kita potong-potong slice. Oke. Kasih ramah minyak wijen. Dan juga ini ada kecap asin. Dan juga ditemburin dengan biji-biji. Tadi sampingnya minyak wijen. Sampingnya ada kecap asin dengan biji wijen. Oke. Oke, sudah jadi. Yang pertama, sudah jadi. Ini adalah. Ya, ini. Dan yang kedua, kita sudah menyiapkan soni soup-nya. Soni soup. Biasanya, Zed, kalau makan ini makanan Jepang, mie favoritnya paling pas apa ini? Ocha. Pakai ocha. Hot ocha. Hot ocha. Saya mau icip-icip yang yaki dulu. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Yaki-yaki. Berarti pakai ini saja. Pakai ini saja. Cakep. Pakai sumpit ya? Pakai sumpit ya? Gimana rasanya? Sambil mencicipi makanan yang satu ini, makanan khas ala Chef Billy, Yaki-Dol. Kita akan melihat informasi yang berikut ini, yang tidak kalah serunya. Tapi ini Jomorin Show. Ini dia.